Selamat malam, calon istriku. Setiap berhasil memikat wanita, pemilik Tate Pocong sebenarnya juga berhak menikmati. Hai guys, balik lagi bareng aku di sini dan kali ini aku mau ngebahas sebuah film horror yang berjudul Telet Tali Pocong. Film garapan sutradara Dedy Mercy ini dibintangi oleh Kaira Sabirah, Emma Warokah, Hannah Hanifah, dan masih ada artis lainnya yang ikut membintangi film ini. Nah guys, Indonesia ini memang begitu kental dengan hal-hal yang berbau mistis dan penuh mitos. Dan hal itu bukanlah menjadi sesuatu yang aneh lagi bagi masyarakat di Indonesia. Bahkan di Indonesia ini menyimpan banyak sekali mitos yang cukup mengerikan. Ada banyak mitos yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat Indonesia hingga saat ini. Dan salah satunya adalah mitos tentang Tali Pocong guys. Banyak kabar yang mengatakan bahwa Tali Pocong dipercaya bisa digunakan untuk ilmu hitam. Seperti untuk jimat, penglaris usaha, ilmu kebal, atau bahkan pesugihan. Selain itu, Tali Pocong juga dipercaya bisa digunakan untuk pelet guys. Pelet merupakan ilmu gaib yang bisa mempengaruhi alam bawah sadar manusia. Dan biasanya pelet ini digunakan oleh seseorang untuk memikat lawan jenis yang dicintainya. Meski pelet Tali Pocong ini punya konsekuensi yang mengerikan, bahkan sampai menumbalkan nyawa, tapi sebagian manusia justru menggunakan Tali Pocong demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Memang ada sebagian orang yang percaya dan ada juga yang gak percaya dengan mitos tersebut. Nah, film ini pun menyajikan kisah tentang ilmu pelet Tali Pocong guys. Film pelet Tali Pocong menceritakan tentang seorang pria yang nekat bersekutu dengan Pocong demi memikat wanita yang dicintainya. Ceritanya berawal dari seorang pria yang bernama Adam. Adam sudah lama terpikat dengan kecantikan seorang perempuan yang bernama Susan. Susan ini merupakan seorang janda cantik dan ia adalah pemilik pabrik teh di tempat Adam bekerja. Tapi sayangnya cinta Adam pada Susan ini bertepuk sebelah tangan. Bahkan bukan hanya cintanya aja yang bertepuk sebelah tangan. Susan justru malah menghina dan mempermalukan Adam. Rasa sakit hati yang dirasakan oleh Adam membuatnya nekat melakukan sebuah ritual kuno yang ia pelajari dari Kisuryo. Kisuryo ini adalah ayahnya Adam. Dan Kisuryo juga merupakan mantan dukun yang sudah lama meninggal. Ritual tersebut mengharuskan Adam untuk menggali kuburan dengan mulut menggigit sendok selama berhari-hari untuk mendapatkan pelet tali Pocong. Setelah melakukan ritual itu akhirnya Susan pun jatuh ke pelukan Adam. Bahkan semua harta dan pabrik yang dimiliki oleh Susan berhasil dikuasainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Adam ternyata berdampak pada warga di sekitarnya. Warga di sana gak berani keluar rumah. Karena mereka diteror oleh sosok Pocong yang sering muncul di kampung mereka. Saat itu seorang ustad yang bernama Bahri mencurigai Adam sebagai pelaku teror yang bersekutu dengan Pocong. Karena hal itulah Adam pun berencana untuk mengambil nyawa ustad Bahri. Apalagi ustad Bahri juga menjadi penghalang hubungannya dengan Anissa. Dan Anissa ini adalah anak dari ustad Bahri guys. Tapi karena cintanya ditolak mentah-mentah oleh Anissa, Adam pun berniat menghabisi Anissa dengan tangannya sendiri. Lalu apakah Adam ini berhasil menghabisi Anissa atau justru Adam lah yang nanti akan mati mengenaskan akibat ulahnya sendiri guys? Nah kalau kalian penasaran dengan kelanjutan cerita dari film ini, kalian langsung aja tonton film pelet tali Pocong yang tayang di bioskop pada tanggal 6 April 2023 ini guys. So itulah tadi pembahasan dari film pelet tali Pocong. Sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton and see you guys! Peace!